Kiper Timnas Jepang Zion Suzuki sempat sesumbar lemparan peratam Arhan tak akan berbahaya di laga Jepang versus Indonesia. Di laga tersebut, kiper Samurai Biritu seakan dipungkap Arhan lewat sekema tersebut hingga jebolnya Gawang Suzuki. Laga di Altumama Stadion Doha Qatar pada Rabu 24 Januari malam memang menjadi milik Timnas Jepang. Anasu Hajimi Moriasu menang 3-1 dan memastikan lolos ke beberapa nambal besar Biala Asia sebagai runner-up Grude. 3 gol Jepang dicetak lewat Bres Ayase Ueda dan 1 gol bunuh diri dari Justin Hapner. Sementara Indonesia cuma memperkecil kerta tinggalan lewat gol dari Shandi Walsh. Gol Shandi Walsh itu tercipta di menit tambahan terbatas pada menit ke-91. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol lewat sekema lemparan jauh Pratama Arhan. Berawal dari lemparan ke dalam jarak jauh andalan Arhan, bola menuju kotak penalti Jepang. Bola kemudian disudur pemain Jepang dan malah mengarah ke Shandi Walsh yang berada di sisi kanan dekat Gawang Jepang. Tanpa kesulitan, Shandi langsung menendang masuk ke Gawang Jepang. Zion Suzuki pun harus memungut bola dari sarannya. Komen itu sekaligus membalas cipiran Suzuki soal lemparan Batam Arhan. Sebelum laga dimulai, pemain yang kini membela klub Belgia Shandraden itu menganggap lemparan Arhan biasa saja. Lemparan Arhan dianggap Suzuki hanya seperti umpan silang, tidak mengancam dan cukup fokus untuk mematakannya. Lemparan Arhan memang terkesan biasa saja, namun taktik itu bisa disulap tinas Indonesia menjadi ancaman nyata. Kemelut hasil lemparan itu tak jarang bisa menjadi gol, termasuk yang bersarang ke Gawang Jepang. Kekalahan dari Jepang membuat Indonesia harus menumbuk nasibnya dari hasil tim lain. Tim Garuda masih bisa lolos ke bawah 16 besar Piala Asia lewat jalur peringkat 3 terbaik bersaing dengan Bahrain dan Oman. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.